Aparat kepolisian beserta Pamung Kelurahan di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung melakukan razia penghuni kamar kos dan rumah kontrakan. Petugas menemukan seorang warga negara asing di salah satu rumah kontrakan. WNA diminta untuk menginsolasi diri selama 14 hari di dalam kontrakan. Sejumlah personil kepolisian dari Polsek Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung beserta Pamung Kelurahan Sabtu malam melakukan razia penghuni kamar indik kos dan rumah kontrakan di Kelurahan Sukaraja, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Petugas mendapat dirubah kontrakan dihuni seorang pria beserta rekan wanitanya yang merupakan warga negara asing berasal dari negara Republik Kristian, merupakan mahasiswi di salah satu sekolah perguruan tinggi di Cina. Petugas melakukan pendataan tim medis penanganan wabah COVID-19 melakukan pemeriksaan kesehatan pria dan wanita untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Petugas juga melakukan pemeriksaan di sejumlah kamar indik kos yang disinyalir pasti banyak ditemukan warga berasal dari luar provinsi Lampung. Menurut polisi, langkah upaya yang dilakukan ini untuk memutus mata rantai penyimpanan wabah COVID-19 di masyarakat setelah kota Bandar Lampung ditetapkan sebagai kawasan zona perakurus corona. Kita lakukan pengecekan bersama di kos-kosan, rata-rata mereka masih dari luar Jawa, baik dari Bandung, kemudian Lampung Tengah, ada yang dari Jawa Timur, mereka rata-rata pekerja di sini. Tetapi kami tetap mengimbau kepada mereka untuk tetap tinggal di tempat, karena berkaitan dengan operasi yang saat ini dilakukan oleh populisian, yaitu mencegah mudik, maka kami menyarankan kepada warga masyarakat yang tinggal di kos-kosan untuk tetap berada di sini sampai dinyatakan selesai terhadap operasi lockdown ini. Itu nanti kami bekerja sama Bapak Bapak Binsa, akan melaksanakan rutin atau sebulan sekali atau dua minggu sekali. Nanti rencanaan kami kalau memang nanti sudah kami sepakati. Untuk warga negara asli itu seperti apa? Apa itu data ke sini Pak Irte? Dia itu cuman tutup wisatawan, cuman dari Bali, dia itu sekolah, kuliah. Cuman apa ininya kami kurang ngerti gitu kan, tujuannya itu. Tapi upaya kita apa Pak Irte? Apa itu umpawan kita sama dia? Supaya jangan keluar dulu, sementara karena keadaan sekarang ini kan masih masalah corona ini. Razia akan terus dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona, mengingat di Bandar Lampung banyak warga pendatang. Rendy Mahardika melaporkan. Dia terima kasihélan Beyonce. Terima kasih.